Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kita bertemu kembali pada sesi materi sistem informasi manajemen dengan pengelolaan perusahaan digital pada bab keempat yaitu isu sosial dan etika dalam sistem informasi Nah, pertumbuhan penggunaan teknik membidik perilaku seperti yang telah dijelaskan pada kasus yang telah kita jelaskan pada bab-bab sebelumnya membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi pedang bermata dua ia bisa menjadi sumber yang memberi banyak manfaat dengan menunjukkan iklan yang berhubungan dengan minat kalian tetapi juga dapat menciptakan peluang dalam menyerang area pribadi dan menggunakan informasi yang diperoleh secara tidak bertanggung jawab tersebut dengan berbagai cara terlebih lagi kita tidak diperitahu mengenai penggunaan informasi tersebut ataupun mampu memperbaiki informasi kita tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk melindungi hak-hak privasi nah kita akan lihat diagramnya disini diagram pada bab pengenduka menekankan pada poin penting yang ditingkatkan pada bab ini yakni para perusahaan taksasa iklan online seperti google, microsoft, yahoo selalu mencari cara untuk menguangkan kumpulan besar data pribadi yang mereka peroleh secara online sementara itu pemasaran dengan menggunakan mesin pencari menjadi salah satu cara yang paling efektif dalam melakukan periklanan tampilan brosur iklan pemasaran tanpa sasaran pada layar internet sangat tidak efesien karena belum tentu sesuai dengan kepentingan atau minat pengguna internet sebagai hasilnya perusahaan tersebut tidak menerima imbal balik yang besar dalam pengiklanan tersebut namun solusi ini juga menciptakan dilematika membenturkan kepentingan moneter perusahaan iklan dengan kepentingan warga sipil dalam mengendalikan informasi pribadi dan hak-hak privasi yang mereka miliki dua nilai yang saling berdekatan sedang berseterduh sebagai seorang manajer kalian perlu pekat terhadap dampak positif maupun negatif dari sistem informasi bagi perusahaan kalian karyawan maupun pelanggan kalian perlu belajar menyelesaikan dilematika terkait penggunaan sistem informasi kita lihat disini pertama adalah tantangan bisnis yang ini tantangan bisnis terdiri dari harga dan kegunaan tayangan periklanan iklan yang semakin menurun keinginan untuk menguangkan kumpulan pribadi data data pribadi perilaku berskala besar akan ke manajemen disini mengakuisisi perusahaan periklanan untuk pelacakan mengembangkan kebijakan informasi dan mengoptimalisasi pencarian perusahaan dengan jaringan perusahaan periklanan ada juga organisasi dimana mengembangkan strategi untuk menangkis kritis-kritik terhadap hak-hak privasi serta undang-undang pemerintah federal berikutnya mengorganisasikan respon tanggapan kalangan industri terhadap tuntutan pelanggaran hak privasi dan teknologi disini dalam mengembangkan dan menjual database bersekala besar dan luas untuk melacak perilaku seseorang di dalam dunia maya serta mengembangkan perangkat lunak untuk mencerancang profil seseorang dari sini akan masuk ke sistem informasi dimana mengembangkan jutaan profil digital mengguna web dan mengirimkan iklan yang relevan dengan tujuan mereka nah bisnis solusi bisnisnya adalah perusahaan jaringan periklanan melacak dan membuat profil individu secara online tayangan iklan menjadi lebih relevan efektif dan bernilai berikutnya kita akan membahas tentang memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem nah kita lihat tabel 4.1 kita lihat beberapa contoh yang baru terjadi mengenai kegagalan yang dilakukan oleh manajer menengah dan senior dalam memberikan penilaian etika penyimpangan dalam penilaian etika dan bisnis terjadi di berbagai fungsi secara meluas kita lihat contoh-contohnya disini yang bercontohnya adalah Barclay Bank pasti kita peran dengar nama Barclay Bank Barclay Bank Barclays Bank ini yang Barclay salah satu bank terbesar dunia mengakui memanipulasi patokan tingkat suku bunga yang ditapkan oleh Libor untuk menyokong posisi perdagangan di pasar saham serta membentuk persepsi media terhadap kesehatan finansial yang dialaminya dan itu didenda 160 juta dolar yang kedua adalah GlaxoSmithCrain perusahaan layan kesehatan berskala global mengakui melakukan tindakan kriminal dan melanggar hukum dalam mempromosikan resep obat tertentu kegagalan yang mereka lakukan dalam melaporkan data keaman tertentu dan tanggung jawab perdata atas dugaan praktik pelaporan harga palsu didenda 3 miliar dolar tindakan penipuan terbesar dalam sejarah Amerika dan pembayaran denda terbesar yang pernah dilakukan oleh perusahaan obat berikutnya adalah Walmart jajaran eksekutif Walmart di Meksiko dituduh melakukan penyuapan kepada sejumlah pejabat di Meksiko untuk memperoleh izin pembangunan kasus ini berada di pengawasan Departemen Kehakiman berikutnya adalah Mineral Management Service US Department of the Senior 2010 manager dari pihak pemerintah dituduh menerima pemberian dan fases lainnya dari perusahaan minyak dengan tujuan membiarkan pegawainya mengarang laporan pemeriksaan pengeboran serta gagal dalam menegakkan peraturan yang telah ada tentang pengoboran teluk lepas pantai pegawai secara sistematis memasukkan sistem pencatatan informasi berikutnya adalah Pfizer Eli Lilly dan AstraZeneca yang sekarang lagi hits dengan vaksin-vaksinnya perusahaan-perusahaan farmasi besar membayar miliaran dolar untuk melunasi denda yang dikenakan oleh pemerintah federal Amerika terhadap para eksekutif yang terbukti melakukan uji coba klinis untuk anti-sikotik dan obat-obatan penghilang rasa sakit yang mereka pasukan yang ternyata tidak cocok untuk anak-anak dan diklaim belum terbukti bermanfaat sembari menutup dampak negatif dari produk tersebut perusahaan-perusahaan tersebut memasukkan informasi di dalam melaporan dari dan sistem berikutnya adalah Galleon Group pendiri Galleon Group dijatuh hukuman sampai 11 tahun penjara atas tindakan insider trading atau perdagangan saham lewat bocoran informasi orang dalam tertangkap basah menyuap 250 juta dolar kepada Wall Street Bank dan sebagai imbal baliknya menerima bocoran informasi pasar yang tidak didapat investor lainnya berikutnya adalah Siemens 2009 perusahaan mesin terbesar di dunia ini membayar lebih dari 4 miliar dolar kepada ototers Jerman dan Amerika selama puluhan tahun skema penyuapan kaliber dunia dilakukan jajaran eksekutif untuk mempengaruhi calon pelanggan dan pemerintah pembayaran disamarkan dalam sistem laporan akutansi normal berikutnya IBM IBM menghadapi tuntutan dari Security and Exchange Commission SAC dengan dakwaan penyua pejabat pemerintah Korea dan China selama lebih dari 10 tahun berikutnya McKinsey & Company CEO Raja Gupta terdengar di kaset saat sedang membocorkan informasi internal perusahaan mantan CEO berkengsi manajemen perusahaan konsultan McKinsey & Company terbukti bersalah pada tahun 2012 dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara berikutnya adalah Tyson Ford produsen unggas daging sapi dan daging babi sepakat untuk membayar 5 juta atas denda karena menyua para pejabat Mesiko untuk mengabaikan pelanggaran kesehatan dalam lingkungan baru yang berdasarkan hukum seperti sekarang manajer yang melanggar hukum dan dinyatakan bersalah akan menghabiskan waktunya di penjara perdoman hukuman negara federal Amerika Serikat yang diterapkan pada 1987 memberikan kuasa kepada hakim negara federal untuk menjatuhkan hukuman yang tegas kepada berlaku bisnis berdasarkan nilai uang kejahatannya perannya dalam pencegahan pengungkapan kejahatan dan penggunaan transaksi finansial yang diatur untuk menyembunyikan kejahatannya serta menolak bekerjasama dengan pendagang hukum meskipun organisasi bisnis mematuhinya pada masa lalu mereka seringkali membayar pengacara bagi karyawannya yang terjalin investigasi tindak kriminal dan tuntutan dari masyarakat namun saat ini perusahaan didorong untuk lebih bekerjasama dengan pendagang hukum untuk menghindari tuntutan terhadap seluruh perusahaan dalam menghambat penyelidikan yang dilakukan perkembangan ini berarti bahwa sebagai manajer ataupun karyawan kalian harus memutuskan tindakan apa yang sesuai dengan undang-undang dan etika yang berlaku meskipun kegagalan instansi-instansi dalam memberikan penilaian hukum dan etika bukan disebabkan oleh Departemen Sistem Informasi sistem informasi adalah alat bagi banyak pelanggaran ini dalam hanya kasus pelaku kejahatan dengan liha memanfaatkan laporan keuangan yang dibuat oleh sistem informasi untuk menyembunyikan keputusan atau tindakan dari pengawasan umum dengan harapan sia-sia bahwa mereka tidak akan tertangkap kita akan berurusan dengan isu pengendalian dalam sistem informasi pada pembahasan bab ke-8 nanti nah sekarang kita akan membahas tentang etika atau ethics mengacu pada prinsip-prinsip salah satu mengacu pada prinsip-prinsip benar-salah mengenai apa yang dilakukan seorang individu sebagai makhluk moral yang bebas yang digunakan untuk membimbing perilakunya sistem informasi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan edika baru baik secara individu maupun bermasyarakat karena menciptakan peluang dan dalam melakukan perubahan sosial yang mendalam dan sekaligus mengancam ekosistem distribusi kekuasaan, uang, hak, dan kewajiban layaknya teknologi lainnya seperti mesin uap, listrik, telepon, dan radio teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai kemajuan sosial tetapi dapat juga digunakan untuk melakukan kejahatan serta mengancam nilai sosial yang sudah dihargai pengambangan teknologi informasi akan menghasilkan banyak manfaat sekaligus biaya bagi pihak lain isu etika menjadi begitu penting semenjak kemunculan internet dan perdagangan elektronik internet dan teknologi berusaha perusahaan digital semakin mempermudah dalam mengumpulkan, memadukan, dan mendistribusikan informasi ketimbang sebelumnya memperlancar urusan mengenai penggunaan informasi konsumen secara tepat perlindungan privasi pribadi dan perlindungan kekayaan intelektual berikutnya kita akan membahas tentang model pemikiran tentang isu etika sosial dan politik kita lihat ini gambar 4.1 bayangkan masyarakat seperti kolam yang tenang pada musim panas ekosistem yang lembut dengan keseimbangan diantara individu, masyarakat, dan istri politik setiap individu tahu bagaimana harus berperilaku dalam kolam ini karena istri sosial, yakni keluarga, pendidikan, dan organisasi telah mengembangkan aturan berperilaku yang telah teruji dengan baik dan hal ini didukung oleh hukum yang dibuat oleh sektor politik yang mengatur perilaku serta menyediakan hukuman bagi yang melanggar nah kita disini kita ambil contoh disini nih, satu-satuannya coba kita lempar batuk ke kolam tersebut apa yang terjadi? tentu kolam tersebut akan beriak dan akan bergoyang nah kita kebayangkan hal ini sebagai teknologi dan sistem informasi yang baru melanda kalangan masyarakat secara tiba-tiba pelaku individu bertentangan dengan situasi barunya yang seringkali belum pernah dibahas dalam peraturan lama institusi sosial tidak dapat menghapus respon atau tadi kita memberikan perumpaan dengan kolam yang tenang dan di lempar batu ini dengan cepat butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan kode etik ekspektasi, tanggung jawab sosial, tindakan yang benar, secara politik, atau peraturan yang disetujui institusi politik juga memerlukan waktu sebelum mengembangkan aturan-aturan baru dan seringkali memerlukan demonstrasi akibat kerugian nyata sebelum mereka bertindak pada waktu itu Anda harus bertindak Anda dipaksa untuk bertindak ke wilayah abu-abu nah kita dapat menggunakan model untuk mengilustrasikan dinamika yang berhubungan dengan isu etika sosial dan politis model ini juga berguna untuk mengidentifikasi dimensi moral utama pada masyarakat informatis yang meliputi berbagai tindakan baik individu, sosial, maupun politis kita lihat dimana pada gambar 4.1 yakni hubungan isu etika, sosial, dan politis dalam masyarakat di sebelah kanan adalah hak dan kewajiban kepemilikan disininya adalah isu isu-isu berikutnya adalah kualitas sistem berikutnya adalah kualitas hidup berikutnya adalah akuntablish control berikutnya information right obligation yaitu politik, sosial, etik, dan di tengahnya adalah individu teknologi sistem dan teknologi informasi dengan turunan individu masyarakat dan pribadi ini seperti ini dimana pengendalian dimana pengendalian teknologi informasi baru memiliki dapat memiliki dampak seperti gelombang menimbulkan isu etika sosial dan politik baru yang harus ditangani di tingkat individu sosial dan politik isu-isu ini memiliki 5 dimensi moral hak, kewajiban informasi, hak, dan kewajiban kepemilikan kualitas sistem dan kualitas hidup serta akuntabilitas dan pengendalian kita lihat 5 dimensi moralnya 5 dimensi moral di era informasi isu etika sosial dan politik yang diangkat oleh sistem informasi tercangkup dalam 5 dimensi moral sebagai berikut yakni hak dan kewajiban informasi hak informasi atau information right apa saja yang dimiliki oleh individu dan organisasi apa yang dapat mereka lindungi yang kedualah hak dan kewajiban terkait kepemilikan bagaimana hak kekayaan intelektual model lama dapat dilindungi dalam sebuah masyarakat digital dimana melacak serta mengkalkulasi kepemilikan sangatlah sulit dan mengambilkan hak-hak kepemilikan semacam itu sangatlah mudah yang ketiga adalah akuntabilitas dan pengendalian siapa yang mampu menyelenggarakan dan akan diberi sanksi atas perbuatan yang merugian terhadap informasi individu terhadap kelompok serta hak-hak kepemilikan berikutnya yang keempat adalah kualitas sistem standar kualitas data dan sistem seperti apa yang kita butuhkan untuk melindungi hak-hak individu dan keamanan dalam masyarakat berikutnya yang kelima adalah kualitas hidup nilai-nilai apa yang harus dipertahankan dalam sebuah masyarakat yang syarat akan pengetahuan dan informasi praktik dan nilai budaya yang tidak didukung oleh teknologi baru kita akan menggali dimensi moral lebih jauh melalui detail pada bagian 4.3 4.3 yang pertama kita pada tabel tren teknologi yang menimbulkan etika adalah tren adalah kecepatan komputasi berlipat dua kali lipat setiap 8 bulan dampaknya adalah semakin banyak perusahaan yang bergantung pada sistem komputer dalam menjalankan kegiatan-kegiatan utamanya berikutnya adalah biaya penyimpanan data menurun dengan cepat adalah perusahaan dapat di tengah dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing database-nya berikutnya adalah kemajuan analisa data pada tren dan dampaknya adalah perusahaan dapat menganalisa data dalam jumlah besar tentang seseorang yang digunakan menjadi profil pelaku mereka secara terperinci berikutnya adalah kemajuan teknologi jaringan dampaknya adalah menyalin data dari satu lokasi ke lokasi lain dan mengakses data pribadi dari lokasi yang jauh dengan lebih mudah berikutnya adalah dampak pertumbuhan perangkat telepon genggam individu atau ponsel seorang memungkinkan seorang disadap tanpa pengetahuan pemiliknya berikutnya kita akan membahas tentang tren utama dari teknologi yang mengedepankan isu etika isu etika telah mendahului teknologi informasi sejak lama namun teknologi informasi telah meningkatkan perhatian tentang isu etika mengganggu tanda sosial yang telah ada dan membuat beberapa aturan menjadi kuno atau beberapa menjadi lumpuh ada empat tren utama dari teknologi yang bertanggung jawab terhadap tekanan-tekanan di bidang etika dan kita bisa rangkum di empat hal ini satu dua tiga empat tentang novo nono before relationship awareness kemampuan tentang tabel ini maaf bukan yang tabel 42 bukan yang gambar 42 tapi tabel 42 yang ini dimana kemampuan komputasi meningkat dua kali lipat dalam 18 bulan ini memungkinkan sebagian peseruan menggunakan sistem ponasi pada proses produksi mereka sebagai hasilnya ketergantungan kita terhadap sistem dan kelemahan kita terhadap kesalahan suatu sistem serta kualitas data yang yang buruk semakin meningkat aturan hukum dan sosial belum tentu disesuaikan dengan ketergantung ini standar untuk menjamin akurasi dan reabilitas suatu sistem informasi belum diterima sesuatu secara universal ini yang pertama yang kedua data kemajuan dalam teknik penyimpanan data serta biaya penyimpanan data yang menurun dengan cepat telah bertanggung jawab terhadap penggandaan database tentang individu karyawan pelanggan pelanggan potensial yang dikelola perusahaan suasana maupun pemerintah nah penyimpanan data yang mutakhir telah menyebabkan pelanggan terhadap privasi seorang yang secara berulang-ulang karena murah dan efektif sistem penyimpanan data berkapasitas sangat besar memungkinkan pengerjaan data berkapasitas terabait tidaklah mahal bagi perusahaan besar untuk mengidentifikasi pelanggannya mengidentifikasi pelanggannya berikutnya disini kemajuan dalam teknik analisi data yang ini bagi pengembangan data berkapasitas besar adalah tren dari teknologi lainnya yang memicu perhatian di bidang etika karena perusahaan dan lembaga pemerintah dapat dengan mudah menemukan informasi pribadi seseorang secara detail dan terperinci dengan perangkat pengelolaan data terkini perusahaan dapat mengumpulkan dan menggabungkan potongan-potongan informasi yang tak terhitung banyaknya yang disimpan dalam komputer-komputer secara lebih mudah ketimbang sebelumnya berikutnya pikirkan segala hal yang berkaitan dengan informasi pribadi yang dihasilkan oleh komputer pembelian dengan kartu kredit panggilan telepon berlangganan majalah penyewaan video pesanan pembelian lewat surat catatan bank catatan pemerintah federal negara bagian widaya provinsi termasuk catatan kepolisian maupun pengadilan serta kunjungan pada situs web dikumpulkan sekaligus dan digalih secara profesional maka informasi informasi tersebut dapat menampilkan tidak hanya utang anda tetapi kebiasaan bepergian selera asosiasi-asosiasi dan buku serta kepentingan politik nah perusahaan yang ingin menjual produknya membeli informasi informasi tersebut untuk membantu kampanye pemasaran untuk menemukan sasaran konsumen secara lebih tepat Nah teknologi analisa baru kita disebut dengan checkpoint nah kita baru masuk ke pembahasan tren utama dalam teknologi sebagi contoh ribuan situs terkenal mengizinkan double-click aplikasi Google yang berfungsi untuk mengiklankan produk-produk dari berbagai perusahaan untuk memantau aktivitas pengunjung mereka dan sebagai imbalannya menerima penghasilan dari iklan berdasarkan informasi pengunjung yang diperoleh double-click tersebut double-click menggunakan informasi ini untuk membuat profil setiap pengunjung menambah keterangan lebih detail setiap kali pengunjung mengakses dan terhubung ke situs double-click sepanjang waktu double-click dapat menciptakan catatan yang terperinci mengenai pribadi seseorang beberapa lama waktu yang dihabiskan seseorang serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan seseorang dalam menggunakan komputernya yang akan dijual ke perusahaan lain untuk membantu mereka menemukan sasaran periklanan yang lebih cepat nah disini pada choice point mengumpulkan data dari catatan polisi, kriminal, rekaman kendaraan bermotor, reward kartu kritik, pekerjaan, alamat terkini, dan sebelumnya sertifikat profesional, klaim asuransi untuk mengumpul serta membeli rekaman elektronik hampir seluruh orang dewasa nah kita akan masuk ke teknologi yang ini namanya nonobevious relationship awareness teknologi analisa data yang baru disebut dengan nonobevious relationship awareness atau NORAH yang ini peningkatan kemampuan NORAH telah meningkatkan kemampuan organisasi swasta dan pemerintah dalam melakukan profiling NORAH dapat memperoleh peinformasi mengenai seseorang dari berbagai sumber yang berbeda seperti lambar pekerjaan, rekaman telepon, daftar pelanggan, serta daftar orang dicari dan mengkorelasikan hubungan-hubungan dalam informasi tersebut untuk menemukan hubungan-hubungan tersembunyi dalam mengidentifikasi kriminal maupun derelis ini adalah nonobevious relationship awareness teknologi NORAH dalam memindai atau scan data dan mengekstrak informasi seketika setelah data diperoleh memungkinkannya untuk menemukan seseorang di kontak tiket pesawat yang berbagi teknologi tersebut yang berbagi nomor kontak dengan seseorang yang dibuat teroris sebelum orang tersebut memenaiki pesawat teknologi tersebut dianggap perangkat yang berharga bagi keamanan negara tetapi memiliki implikasi atau keterlibatan terhadap privasi karena menyediakan gambaran terperinci mengenai aktivitas dan hubungan-hubungan seseorang akhirnya kemajuan di bidang jaringan termasuk diantara internet menjanjikan penurunan biaya perpindahan secara signifikan dan mengakses data dalam jumlah besar serta penggalian data berskala besar dari jarak jauh dengan menggunakan mesin desktop memungkinkan terjadinya pelanggaran privasi berskala besar dengan tingkat kecermatan yang tidak terbayangkan baik, demikian sesi 4.1 yang membahas tentang memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem kurang lebihnya saya mohon maaf, akhir-akhir kalah, maaf, bidadah, wadayah, wadayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati